Spiritual itu menurut saya adalah tonggak dari sebuah peradaban untuk ke depan. Karena tanpa spiritual, kalau kita lihat peradaban sekarang sangat maju dengan teknologi-teknologinya, tapi tidak punya ruh. Nah, spiritual itu adalah ruhnya. Nah, seharusnya teman-teman yang berspiritual itu harus ada implementasi nyata. Karya-karya yang dimana karya itu membawa kemaslahatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Senang bisa ketemu lagi kita ya. Mas Ori sering melakukan safari ke luar kota sekarang. Gimana itu kabarnya kelasnya Mas Ori yang kapan hari teman-teman banyak pada ikut gabung gitu. Bisa diceritakan Mas? Ya, jadi saya juga enggak ada kebayang dan saya juga enggak punya ekspetasi sebesar itu sebelumnya Mas Indra. Jadi, kan awal itu kan di-share nomor itu hampir 200-an yang hubungi dan chat. Akhirnya kan saya minta ke Mas Indra untuk ini dibuatin kita atur manajemennya. Nah, di telegram itu baru tiga hari udah 1.800. Nah, ini kan juga kami pusing. Ini gimana awalnya. Akhirnya kita buatin per wilayah itu kita petakan lagi. Jadi, mulai dari Tupan itu ada Lamongan, Becinegoro, Malang itu Pasuruan, Belitar, Surapaya, Sidoarjo, Gersik gitu. Nah, memang di safari itu, kan kita ngambil tema itu safari silaturomi sinergi. Jadi, tujuan awalnya itu adalah membangun satu keluargaan di setiap wilayah. Nah, safari itu kan poinnya adalah melakukan suatu perjalanan berpetualang untuk menemukan nilai-nilai pembelajaran dan juga belajar dari setiap wilayah itu punya karakteristik masing-masing. Jadi, sebetulnya safari itu saya belajar. Jadinya. Nah, setelah safari kita pakai silaturomi. Artinya membangun konektivitas, membangun lagi komunikasi sesama manusia yang nantinya saya berharap bahwa ada satu sinergi yang nanti tujuan bersamanya adalah memuncukkan lagi masyarakat yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, humanity, harmoni, gotong royong, guyup rukun. Nah, nilainya harus ada di situ. Dan di setiap acara sendiri itu bukan saya inisiatornya, teman-teman sendiri. Jadi, kita cuma menterik raja. Jadi, silakan kalau misalnya teman-teman mau diskusi bersama, mohon dibentuk panitia untuk dari teman-teman sendiri didiskusikan, dimusawarakan, tanggal, tempat, itu silakan teman-teman. Jadi, kita datang, ya kita diskusi saja. Jadi, ya cuma diskusi. Kalau tahu nanti di diskusi itu teman-teman tanya soal metode, bagaimana saya belajar baru, kita sampaikan. Nah, cuma saya sampaikan juga bahwa ini bukan satu-satunya metode. Ini salah satu metode yang mudah-mudahan kalau cocok, ya saya bersyukur ketika itu membawa manfaat. Dan saya berharap bahwa apa yang saya pelajari dari guru saya, Almarhum Kang Aas dan Pak Mardi ini, keilmuan ini terus berjalan, terus berlangsung, hingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan membawa dampak positif. Hingga akhirnya ini menjadi ibadah, amal ibadah beliau. Ya, cuma itu. Iya, iya. Tapi, yang paling esensial sebenarnya, yang diinginkan teman-teman itu metode apa, mas? Ya, jadi kan teman-teman itu kan kebanyakan tanya soal bagaimana meditasi. Karena kebanyakan teman-teman di sana itu meditator semua. Cuma ada ketidakpuasan beliau. Ada yang validasi atas fenomena-fenomena dan sebagainya. Lakinya, saya cuma mengungkapkan hasil dari apa yang saya pelajari, dari pengalaman saya, dari setiap level meditasi itu, poin-poinnya di mana, jebakan-jebakannya di mana. Nah, ini menarik nih ngomong soal jebakan-jebakan spiritual ini. Kan banyak orang yang ketika kemudian sudah ada pengikut gitu, terkadang dia tidak merasa dia menghadapi sebuah jebakan-jebakan. spiritual yang kemudian beraneka ragam. Apakah kemudian Mas Ori juga merasakan hal itu? Dan bentuknya terkadang seperti apa dan cara mengatasinya bagaimana, mas? Ya, jadi disitu kan ketika kita melakukan transformasi kesadaran ya, jadi istilah meditasi itu kan banyak orang memahamin meditasi. Dan banyak yang melakukan meditasi. Nah, cuman kadang tujuannya berbeda-beda. Nah, tujuan inilah yang sebetulnya poin utama untuk kita melangkah. Kalau tujuannya sudah pelok, pasti pelok. Nah, karena di setiap itu ada satu power ego yang muncul dalam diri kita. Jadi keakuan itu, apa istilahnya? Ada penebalan eksistensi dalam diri kita. Kita bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, itu pun juga terjadi dulu waktu saya gitu. Akhirnya di momentum-momentum tertentu, oh ternyata semua ini hanya pinjam. Jadi, poinnya adalah sebetulnya kita adalah makhluk manusia yang tanpa daya dan upaya tanpanya gitu. Nah, untuk mengikis eksistensi itu kebanyakan kita itu tidak mau. Karena kita itu takut tidak menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, itu kan yang aneh. Padahal nilai spiritual itu mengikis segala hijab. Agar ketika kita bertemu dengannya, itu pure murni gitu. Sindrom-sindrom itu kan kalau saya rasakan, Mas, kebanyakan ini mayoritas adalah ya ini ajaran-ajaran spiritualku ini yang paling benar. Kebanyakan-kebanyakan seperti itu ya, Mas, ya. Bagaimana itu sebenarnya? Seorang pelaku jalan sunyi, jalan spiritual, supaya bisa melewati fase itu sehingga kemudian bisa melakukan perjalanan sampai finally, Mas. Ya, kan kebanyakan ketika seseorang melakukan transformasi kesadaran, itu merasanya itu lebih tinggi. Merasa sudah itu sebetulnya gagal. Karena yang saya... Merasa sudah, sejadinya dia gagal? Gagal. Karena kan yang saya ceritakan bahwa puncak dari spiritual itu tidak ada. Karena seseorang terus selama dia hidup, itu terus mengakses kedekatan diri pada penciptanya. In progress ya? Ya, terus. Tidak ada titik berhenti. Berhentinya di mana yang tidak ada. Nah, poinnya adalah selama kita masih hidup, itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk terus berproses belajar. Jadi kalau kita sudah merasa pisah, ya berarti kita sudah jadi sejarah. Bukan mencetak sejarah. Sudah jadi sejarah. Nah, itu kan jebakan yang paling tipis. Akhirnya keakuan muncul. Nah, ini ya makanya saya bilang ke teman-teman juga di safari. Jadi saya sendiri itu bukan guru, gitu. Nah, saya tekankan. Silahkan teman-teman cari guru, gitu. Nah, itu teman-teman tanya lagi. Guru yang seperti apa, kata beliau. Ya, saya bilang. Ketika teman-teman bertemu dengan seseorang atau yang disebut guru, itu teman-teman merasa selalu mengingatnya. Ya, itu indikator paling ini yang bisa dimaknai. Jadi ketika bertemu dengan seseorang tersebut, teman-teman selalu ingat pencipta. Teman-teman merasa damai. Teman-teman tidak lagi menyalakan satu sama lain. Jadi ketentraman, keharmonisan itu kan bisa dirasain ketika kita bertemu dengan seseorang. Nah, itu indikator awal. Tapi, kalau misalnya begini, Mas Hori, saya agak konkret aja, ya. Misalnya dia seorang guru spiritual atau mendeklarasikan dirinya sebagai master spiritual. Seorang mursid. Seorang penuntun, penghayat, dan lain sebagainya, begitu. Dia itu bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Bahkan tidak hanya berkomunikasi. Sampai berhubungan badan dengan penguasa laut pantai selatan loh, Mas. Itu juga bisa. Dan dia nggak mungkin, dari nada omongannya gitu, kayaknya nggak mungkin bohongin saya gitu loh. Nah, bisa memang seseorang melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi dengan makhluk yang gaib bahasanya itu gimana menjelaskannya. Dan itu bagaimana jika kemudian pejalan mengalami hal-hal seperti itu di mata Mas Hori? Ya, kan ketika kita melakukan perjalanan spiritual, itu kan kita melewati beberapa dimensi tuh yang kemarin saya ceritakan. Nah, dimensi ini kan ada dimensi fisik, eterik, emosi, astral, mental, spirit, intercritic spirit. Nah, ini baru ada garis. Ini saya ambil dari guru saya, dari pemerintahan beliau. Garis ini adalah alam singularity, ini alam multidimensi. Nah, di alam singularity lah, inilah kita harus kembali ke sini, karena awal penciptaan kita di sini. Nah, kebanyakan seseorang ketika dia berjalan di level eterik, emosi, astral, ini penuh cepatkan. Karena di sinilah makhluk-makhluk itu. Kalau di sini sudah tidak ada. Nah, terkadang memang bisa kita berkomunikasi dengannya gitu. Dengan makhluk-makhluk itu. Cuma saya tekankan, ini menurut saya. Apa yang dia katakan, faktor X ini cuma 10% kebenarannya. Itu dari saya. Karena dari pengalaman dulu, itu seperti itu. Mangganya saya sendiri selalu mengambil jarak dengan mereka. Walaupun komunikasi saya dengan mereka itu bagus. Karena saya sama makhluk. Iya, iya. Tapi untuk menentukan suatu penilaian, apa, menentukan suatu permasalahan, saya tidak akan mengikut, apa, tidak akan melibatkan mereka. Karena objektifitasnya itu perlu dipertanyakan. Nah, karena dari situlah saya mempresentasikan, hanya 10% kebenarannya. Makanya hati-hati. Gitu. Kalau tidak gitu, kita akan terjebak di situ. Nah, ngapain juga. Karena dulu kan yang pernah saya ceritain. Dulu ada orang spiritual. Dia cerita bahwa, saya untuk mengakses ke sini, kepada pencipta, saya butuh bantuannya. Ya, memang benar. Kalau di level-level ini, dia lebih cepat. Nah, cuman kalau kita pahamin, derajat kita itu lebih tinggi daripada mereka. Kok ngapain harus lewat perantara mereka? Mungkin kita dikasih predikat, nantinya akan menjadi kekasihnya. Iya, iya. Nah, keterjebakan-keterjebakan inilah, yang kebanyakan, ya mungkin karena, mungkin itu proses ya, dari setiap individu kan berbeda-beda. Jadi kita juga harus menghargai mereka, kalau menurut saya. Saya sebenarnya, untuk menyalahkan gitu, memang saya secara pribadi gitu ya, nggak menyalahkan sih, cuma ganjel gitu loh rasanya. Mereka merasa dirinya ini adalah representasi yang ditugaskan oleh Gusti untuk ngirim bencana kemana-mana, anak buahnya dirasuki makhluk-makhluk, halus gitu kan. Tapi yang model begitu, ternyata tidak hanya di satu titik, di titik sana juga ada, di titik sana lagi juga ada. Itu yang kemudian saya, apa ya, agak skeptis gitu akhirnya. Oh, yaudahlah barangkali ini proses, proses pencarian orang beda-beda ya, Mas Ori ya. Ya gitu, menganyakan sebetulnya, saya sangat sayangkan, kalau kita bicara, keluhuran, dari leluhur kita, Daru, Nusantara, jadi boleh dicek, dari peradaban manapun. Dengan istihad mereka, bangsa-bangsa itu yang paling mendekati, menemukan siapa penciptanya, itu adalah bangsa kita. Di bangsa-bangsa lain itu nggak ada. Nah, kenapa sekarang kita mendangkalkan keluhuran itu gitu. Jadi kan, jadinya Jawa sendiri, keilmuan-keilmuan leluhur kita sendiri, itu menjadi dangkal, karena kita sendiri yang salah persepsi soal itu, dilarikanlah ke supranatural. Nah, itu kan sayang. Ya, kayak misalnya gini, dulu ada yang pernah bertanya dengan saya, Mas, apakah saya ini diikuti leluhur gitu katanya. Ya, saya bilang, ya ngapain leluhur mengikuti kamu, kayak nggak ada kerjaan aja di sana saya gitu. Karena menurut saya, ketika Ros sudah sampai sini, nggak mungkin turun lagi, kecuali dalam keadaan tertentu, dengan visi-misinya. Nah, itu memungkinkan, Nah, kalau nggak gitu, nggak mungkin. Nah, terus, ada juga, yang seseorang mediator, dimasukin tuh, ini roh leluhurnya, ini roh dari kerajaan, ini nggak mungkin roh itu masuk ke manusia, itu pasti jin. Nah, itu ya mungkin ya, karena ketidaktahuan, atau mungkin bisa jadi saya yang salah. Jadi, dari pemahaman saya, ini mungkin dari saya, dari yang saya alami, tidak mungkin roh itu masuk ke tubuh manusia, yang ada itu jin. Karena frekuensinya pasti beda. Jadi, misalnya, pocong, kalau orang-orang bilang, itu kan sebetulnya roh yang tidak bisa naik ke atas. Jadi, bukan jin. Beda. Nah, ini yang perlu tiwanti-wanti teman-teman. Mungkin ya. Tapi, di era kontemporer seperti ini, harusnya spiritual itu ditarik ke ranah apa? Mas Tori, kira-kira yang paling realistis begitu. Jadi, kan gini, spiritual itu menurut saya adalah tonggak dari sebuah peradaban. Oke. Untuk ke depan. Karena tanpa spiritual, kalau kita lihat peradaban sekarang, sangat maju dengan teknologi-teknologinya, tapi tidak punya roh. Nah, spiritual itu adalah rohnya. Nah, seharusnya, teman-teman yang berspiritual, itu harus ada implementasi nyata. Karya-karya, yang dimana karya itu membawa kemaslahatan. Nah, makanya, ayolah turun, jangan di atas terus. Iya, iya. Makanya itu ada yang cerita, waktu saya di safari itu. Nah, kalau di kita itu, kan puncak tertingginya muksa katanya. Saya bilang, kamu menurut saya, muksa itu belum puncak. Itu malah gagal, kalau kita sampai muksa. Karena poinnya harus turun menjadi kalifah. Membawa nilai-nilai ilahiyah. Membawa kemaslahatan. Kalau muksa berarti gagal. Jadi, nilai kalifahnya. Jadi, yang keren itu sebenarnya, kalau kita bisa seperti Insten, Thomas Alva Edison. Saya jadi teringat oleh salah satu narasumber kita, Profesor Sutiman. Ini orang keren banget ini. Jadi dia, luar biasa IQ-nya. Sampai menemukan, ini ya, apa? Pembaluran begitu ya. Nanoteknologi ya. Apa namanya, mas? Nanoteknologi. Jadi, sepupu saya itu kan, kanker tulang, mas. Tumor tulang, mas. Iya. Keras banget, gitu ya. Baru, beberapa kali gitu ya, sekitar dua minggu lebih lah. Tiga mingguan lah. Dibalur di sana. Sekarang, yang tadinya kewarna. Sekarang lunak. Ya Allah, sayanglah. Ini spiritual itu harusnya diarahkan ke sini semua. Sehingga bisa bermanfaat buat banyak orang. Gitu loh, mas. Bukan cuma ocean-ocean belaka. Jadi, itu keren. Jadi, jadi ada kontribusi nyata. Iya. Harusnya dibawa ke situ. Di rana polarnya harus tercermin. kita ini kan kebanyakan, secara konsep, bagus semua. Tapi ketika dada minerali, terakhir ambruk semua. Secara pemahaman, okelah. Tapi ketika dihadapkan minerali, udah ambruk semua itu, kenapa gitu. Jadi, fondasinya yang harus kuat. Mengenai saya bilang gitu. Jadi, bangunlah jiwanya dan juga beserta raganya. Kebanyakan orang diem aja gitu, udah selesai. Enggak, raka itu juga harus di perhatikan. Jadi, secara kesehatan, secara fisik maupun mental, saling bersinergi. Kalau enggak saling bersinergi, ketika mendapatkan satu momentum pemahaman, fisiknya enggak kuat, ya ambruk. selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa.